Jadi kalau kalian sudah mulai alpa, alpa bahwa kalau saya bilang instruksi jalankan, jalankan, laporan, laporan, itu sudah mulai dilupakan, absensi, absensi, itu ya maaf, masuk kondite, begitu. Kalau saya dalam keputusan kongres partai, makanya banyak yang selalu mau memutar balikan, mau menggoreng-goreng, mengapa PDI diam saja tidak pernah mau mencalonkan seseorang, bla 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 bla. Karena kalian siapa yang membuat manuver keluar, karena apa? Tidak ada di dalam PDI perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki melakukan manuver. Kenapa? Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif, hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI perjuangan. Ingat loh, lebih baik keluar deh, lebih baik keluar deh, daripada saya pecati loh kamu, saya pecati loh. Biar aja ini dikasih hasil, ini terbuka bu, biar saya pikir semua orang biar tahu, inilah organisasi dari sebuah partai yang namanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang mengikuti aturan partainya dan solid bersama dengan rakyat. Lah kalau hanya mau mejeng-mejeng aja, aduh enggak dah, mabok dah. Lebih baik saya punya tuh si Komar, pemberontak, lebih baik saya punya tuh namanya si Rudy. Ada yang saya tangisi sampai hari ini mungka-mungka dengar, itu ada Tasdi, dia itu supir truk, aduh, Masya Allah sampai. Kenapa kena tiga huruf? Coba tuh.